bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdan wassalam syukur Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini harapan serta doa saya semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umurnya dimurahkan rezekinya amin ya rabbal alamin dan tak lupa pula salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Ahmad pemirsa yang dirahmati Allah zina adalah merupakan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan dalam agama Islam zina merupakan salah satu perbuatan yang sangat-sangat dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala adapun dalam hukum Islam pelaku perzinahan akan mendapatkan hukuman sebagai upaya untuk meminimalisir praktik-praktik terlarang tersebut serta membuat efek jera terhadap pelakunya agar tidak mengulanginya lagi perbuatannya jika kita berbicara masalah hukuman bagi pelaku pezinah maka syariat Islam membagi pelaku perzinahan itu menjadi dua kategori yakni zina wairu mohson dan zina mohson ada pun yang pertama yaitu zina wairu mohson yang dimaksud dengan zina wairu mohson adalah seseorang yang belum pernah melakukan hubungan jima dalam pernikahan yang sah walaupun sekali oleh karena itu seorang yang pernah menikah akan tetapi belum sempat melakukan hubungan suami istri kemudian bercerai lalu dia terjatuh pada perbuatan zina maka dia dihukumi masih lajang atau bukan muhson al-imam aktibbi syarafuddin al-husain berkata ketahuilah bahwa sesungguhnya yang dimaksud lajang dari kalangan laki-laki dan wanita dalam bab hukuman zina adalah seorang yang belum pernah berjima dalam pernikahan yang sah dan dia seorang yang merdeka dan berakal sehingga dalam mengistilahkan wairu mohson dengan lajang saja ini kurang tepat karena tidak meliputi seluruh kondisi dan ada pun hukuman bagi jenis zina yang pertama ini adalah dicambuk sebanyak seratus kali sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki maka campuklah salah satu dari keduanya seratus kali campukan dan janganlah kalian merasa kasihan dan hibah kepada keduanya yang akan menghalangi kamu dari menerapkan hukum Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat dan hendaknya sekelompok dari orang-orang yang beriman menyaksikan hukuman bagi keduanya itu Quran surat Anmur ayat 2 Al-Imam Ibn Kassir rahimahullah ta'ala berkata di dalam ayat ini terdapat keterangan tentang hukuman hat bagi pelaku perzinahan di mana pelaku zina mungkin seorang yang masih lajang yaitu seorang yang belum pernah menikah maka jika masih lajang maka hukumannya dicambuk sebanyak seratus kali sebagaimana dalam ayat di atas selain dicambuk seratus kali menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama hukumannya ditambah dengan diasingkan dari daerahnya selama satu tahun mereka berdalil dengan sebuah riwayat dari Zaid Al-Juhani berkata yang artinya sesungguhnya beliau Nabi SAW memerintahkan bahwa kepada orang yang berzina yang masih lajang atau belum pernah menikah untuk dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun hadis riwayat Bukhari dan Muslim hadis di atas menunjukkan sebagai dalil akan wajibnya hukuman bagi pelaku zina yang bukan muhson dengan dicambuk sebanyak seratus kali dan sesungguhnya wajib atasnya untuk diasingkan selama satu tahun hal ini merupakan tambahan dari apa yang ditunjukkan oleh ayat Al-Quran dan ada pun jenis zina yang kedua yaitu zina muhson ada pun yang dimaksud dengan zina muhson adalah seseorang yang pernah melakukan jimak dalam pernikahan yang sah walaupun sekali sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Qasir rahimahullah ta'ala dia yang muhson adalah seorang yang pernah melakukan jimak dalam pernikahan yang sah dalam kondisi merdeka telah balik dan berakar dan hukuman bagi jenis zina yang keduanya ini adalah dirajam sampai mati ini merupakan pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama hal ini berdasarkan kepada sebuah riwayat dari Umar bin Khattab beliau berkata yang artinya wahai sekalian manusia sesungguhnya Allah ta'ala telah mengutus Muhammad s.a.w. dengan kebenaran telah menurunkan Al-Kitab yaitu Al-Quran kepadanya maka di dalam apa yang diturunkan kepadanya terdapat ayat tentang hukum rajam Rasulullah s.a.w. telah melakukan hukum rajam dan kami pun melakukannya setelah beliau maka aku khawatir jika manusia telah melewati zaman yang begitu panjang akan ada yang mengatakan kami tidak mendapatkan ayat rajam di dalam Al-Quran maka mereka sesat dengan meninggalkan kewajiban yang telah Allah turunkan maka hukum rajam merupakan perkara yang hak atau benar adanya di dalam Al-Quran bagi seorang yang berzina apabila dia muhsun dari laki-laki ataupun wanita apabila telah tegak bukti empat orang saksi atau hamil atau pengakuan hadis riwayat Bukhari dan Muslim pemirsa yang dirahmati Allah Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa hukuman bagi pezina muhsun digabungkan antara cambuk seratus kali dengan rajam dan adapun pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama hanya dirajam saja sampai mati tidak ada tambahan hukum cambuk seratus kali inilah pendapat yang jumhur merupakan pendapat yang rojih atau lebih kuat dan telah dipilih oleh Abu Hanifah Imam Malik dan Imam Asyafiyoi serta selain mereka karena hadis-hadis yang menunjukkan penerapan hukum rajam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak ada penggabungan dengan hukum cambuk dan adapun mengenai beberapa hadis yang menunjukkan penggabungan hukum cambuk dengan rajam bagi pezina muhsun telah mansuh atau telah dihapus seperti hadis dari sahabat kubadah bin as-samit dia berkata Rasulullah SAW bersabda yang artinya seorang laki-laki yang telah menikah lalu berzina dengan seorang wanita yang telah menikah dicambuk seratus kali dan dirajam hadis riwayat muslim demikianlah yang dapat saya sajikan untuk para pemirsa semoga ada manfaatnya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati